Punya aglonema seperti ini, ya, tampak kerdil, ya, dimana ada perkembangan, salah satunya daunnya sudah menguning, ini berarti ada masalah pada aglonema kita, bagaimana cara penanganannya? Penanganannya, ya, jadi kalau kita punya aglonema seperti ini, ciri-ciri dari aglonema yang kena terserang penyakit, daunnya, salah satu daunnya ada yang menguning, ya, perkembangannya tidak normal, kerdil, ya, seperti ini, ya, kelihatan teman-teman, ya, bisa dilihat, penampakannya tidak sehat, nah, ini adalah kita bongkar, ya, kita bongkar, Kita cek ada apa di dalamnya, ya, teman-teman, ini coba lihat, ya, jadi, ini adalah faktor akibat dari terlalu sering disiram, coba lihat, teman-teman, ya, ini tampak basah, ini, saya terus kayak gini, keluar airnya, ya, nah, jadi, teman-teman bisa menyesuaikan, kalau memang musim penghujan, ini jangan terlalu disiram, ya, bisa dicek, gimana cara ngeceknya, teman-teman bisa masukkan tangan di sini, kelihatan medenya kering atau masih basah, ya, baik kita bongkar, nah, ini, ya, Nah, teman-teman, coba lihat, ya, jadi, ini daunnya sudah mengalami kena serangan virus atau bakteri, ya, kita lihat, teman-teman, gimana, coba lihat, ya, teman-teman bisa dilihat, akarnya satu-satu protol, nah, ini gimana cara menanganinya, nah, ini harus kita lihat, ya, kita harus potong, apakah aglunema ini terkerang, kena spot merah, ya, Kita potong, ini akarnya pada rontok, ya, ini, coba, tuh, ya, pada lepas, berarti, nih, ya, lepas, berarti, ini ada masalah, ya, ini, kita potong di sini, teman-teman, Kita cek, tuh, ya, coba lihat, teman-teman, ini ada sumber penyakitnya di sini, kita potong lagi, sampai dimana sumbernya ini, ya, teman-teman, lihat, ya, masih merah, potong lagi, Ini masih merah, ya, teman-teman, tuh, ada spotnya, kita potong lagi, nah, ya, teman-teman, ini sudah tampak putih, gak ada penyakitnya, ya, jadi, teman-teman, ini bisa kita tanam kembali, ya, gimana cara menghidupkannya, Jadi, teman-teman, bisa pada video saya sebelumnya, bisa menggunakan sistem ondol-ondol, ya, atau bisa menggunakan rockwool, dan sebagainya, ya, kalau, gimana teman-teman, kalau teman-teman ingin mengadak ini mudah, bisa dengan water propagation, silakan teman-teman mau pakai yang mana, Nah, nanti pakai ini, kita nanti akan saya tunjukkan yang sistem water propagation, ya, water propagation itu adalah menumbuhkan akar dengan media air, ya, jadi, kita siapkan air seperti ini, pada gelas, wadah, dan sebagainya, ya, dengan air putih, air redding, air sumber, ya, Soalnya kita masukkan seperti ini, ya, ini diusahakan airnya jangan banyak-banyak, ini kalau menurut saya masih kebanyakan, kita kurangi dulu, ya, teman-teman, Nah, dia cukup yang terendam hanya pada banggal di bawah ini, ya, teman-teman, ya, nanti cukup yang terendam ini saja, jangan tanya banyak airnya, jadi seperti ini, kita biarkan, ini dalam ini, ya, kita teduhkan di tempat teduh, dan insya Allah nanti akan tumbuh akar Nah, untuk hasilnya, ini sudah saya praktekan, ya, teman-teman, ini, coba lihat, ya, tuh, lihat, teman-teman, ya, nih, kita cek hasilnya untuk yang sudah saya praktekan Nah, ini, teman-teman, ya, jadi, ini yang sudah saya praktekan, ini pakai batang-batang tinggi, akarnya sudah menjulur, ya, nah, seperti ini, nah, nanti kalau ini sudah tumbuh, seperti ini, dan siap, kita pindahkan ke dalam pot, ya, seperti ini, namanya teknik water propagation, yang menumbuhkan akar pada batang agronima ini, hasil stek bucuk dengan media air, ya, selamat mencoba, mudah-mudahan berhasil, ya, teman-teman, semua, dengan teknik ini, nanti akan tumbuh akar seperti ini, ya, seperti ini, terima kasih, teman-teman